Pemirsa belasan rumah warga di desa Rangai, Tritunggal, Kabitung, Katibung, maksud kami Lampung Selatan, Lampung Ambruk diterpa gelombang pasang. Gelombang pasang ini diperkirakan setinggi 4 meter. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun permukiman warga Ambruk diporak-porandakan oleh gelombang pasang setinggi 4 meter. Gelombang pasang ini dipicu oleh angin kencang yang mewanda kawasan perairan Teluk Lampung sejak dua hari kemarin. Nazarudin, salah seorang warga, mengatakan sedikitnya 14 rumah warga yang terletak di bibir pantai hancur dan sebagian Ambruk terseret gelombang. Sebelumnya angin kencang di susul gelombang pasang ini dianggap warga merupakan hal yang biasa. Warga bahkan tidak mengira jika dampak gelombang akan merusak rumah mereka. Ini rumah pahlawan madu, tinggal gantung. Lantainya habis bawah. 14 rumah? 14. Dia di mana? Diantam ombak atau robo? Dia datam ombak. Pertama, yang pertama robo. Belajar kan jadi kita naikin, yang selesai, yang di tengah itu robo nimpak yang sebelahnya. Menyanjut ini, apa? Atam rumah ini, ini. Yang ada di sini. Mbak Tanu sudah keburu-buru, surat kayak kakak, KTP. Yaudah, sebutir baju itu enggak ada lagi, Pak. Dan ini. Enggak ada yang terisam, yang enggak ada yang bisa diselamatkan. Yang di badan aja udah. Waktu itu memang romboknya gede bener. Romboknya tinggi bener, romboknya. Jadi pas ini, dia dadakan. Jadi pas ini, saya langsung nyelamatkan anak saya, lari. Karena di mata menunggu-rombok.